PEPES Kalian pasti udah tau dong sama hidangan ini? Iya Femmes, PEPES PEPES juga identik jadi makanan khas masyarakat Sunda PEPES jenisnya sangat beraneka ragam Tapi PEPES yang ini dibuat dari ikan mas Eits, kalian gak usah takut ketulangan saat menyantap PEPES ini Tulangnya udah dibikin lunak kok, jadi gak repot makannya Femmes, PEPES ikan mas tulang lunak ini adalah kreasi bunda lanti Biasanya PEPES ini dijadikan oleh khas dari Kota Mochi alias Sukabumi Tulang ikan ini lunak bukan karena dimasak dengan presto Femmes Tapi cuma pake kukusan biasa kok Jangan bingung dulu, kita liat cara bikinnya deh PEPES sudah dikenal sejak lama dimasak dengan bumbu rempah Penggunaan ikan mas karena di Sukabumi sangat mudah ditemukan ikan mas Ikan mas dari Sukabumi juga berbeda tuh Tekstur dagingnya kenyal dan gurih Serta tak berbau getir atau lumpur Penyebabnya sih ikan mas di Sukabumi dikembang biakan dalam sumber air yang sangat baik tuh Bumbu diiris dulu ya supaya sarinya mudah terserap ke dalam ikan Nah ini dia bumbu yang dipakai Ada serai, jahe, dan bawang merah Untuk kunyit gak usah diiris Femmes Tapi haluskan agar bau amis ikan bisa sirna Mantul Sekarang semua bumbu dibalurkan pada seluruh bagian ikan mas Oh iya Femmes, ikan mas yang digunakan untuk PEPES umumnya beratnya sekitar setengah kilogram Bumbu juga harus dimasukkan ke dalam perut dan insangnya Bau amis akan hilang Jangan lupa masukkan bahan yang sudah dirajang Tambahkan daun salam dan kemangi Biar makin harum Eits, masih belum selesai Tuangkan mentega cair pada bagian perut Femmes Fungsinya bisa matangkan ikan secara rata Kalau udah dimarinasi atau dibalur bumbu Ikan mas harus didiamkan selama 3 jam Biar bumbu meresap sempurna Katanya sih ikan yang didiamkan dengan bumbu bisa membuat tulangnya lunak setelah dimasak Itu kuncinya Femmes Lanjut, bungkus ikan dengan daun pisang Daun yang dipakai harus lebar dan berlapis Supaya gak mudah bocor Tambahkan daun kemangi, serai, jahe, dan bawang Jangan lupa tambahkan garam Femmes, masakan ini sudah menjadi resep turun-temurun bagi orang tua Budelanti Awalnya pepes ikan mas ini kerap dijadikan hidangan saat kumpul keluarga Tahun 2007 Budelanti mencoba menjual pepes ikan ini Gak disangka pepes ikan buatannya laris manis tuh Diperkirakan ikan mas tulang lunak ini bisa dijual sampai seribu bungkus dalam sebulan Enak sih Kalau udah rapi, pepes ikan dikukus sampai matang Widih, banyak juga nih Sekali kukus bisa sekitar 50 hingga 100 buah Selama dikukus, api untuk memasaknya gak boleh terlalu besar Lama memasaknya diperkirakan mencapai 12 jam Ini juga yang menjadi kunci agar tulang ikan mas menjadi lunak Femmes, pepes ikan mas sudah siap disantap nih Bentuknya masih sama dengan pepes pada umumnya kok Tapi rasanya enak dan gurih Lebih enak lagi pepes ikan mas ini disantap dengan sambal Napsu makan dijamin meningkat deh Mantul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!